Assalamualaikum guys, aku mau sharing aja nih aku tuh dapet email dari youtube tentang pembayaran pajak kita nih sebagai content creator yang dimana kalo kita gak melapor kita mendapatkan ketungan pajak 24% kurang lebih kayak gitu ya kalian bisa baca syarat dan ketentuannya disitu bener-bener dan akhirnya aku daftar, aku buka adsense nya ya kan terus aku klik kelola info pajak nanti kalian akan terlihat seperti ini tampilannya, kemudian aku klik yang paling bawah tuh terus aku tambahkan info pajak kemudian aku pilih jenis akun via Muhammad Ali itu perorangan terus itu apakah anda warga negara penduduk Amerika Serikat aku jawab tidak nah disini untuk kita sebagai non Amerika Serikat itu yang W8 band itu, aku klik disitu kemudian aku lanjutkan nah ini identitas pajaknya guys aku masukkan sesuai dengan nama KTP kita terus negara kita kita masukin aja disitu kita Indonesia nah disini ada tin asing aku kan gak pengen PWP guys dan aku baru bikin bener-bener tadi aku bikin secara online cepet banget Alhamdulillah nya dan langsung ada gitu nomernya ya guys lanjut aku isi alamat ya guys ini bener-bener aku isi alamat sesuai dengan KTP kita sesuai dengan kita waktu daftar kayak gitu ya guys pokoknya kayak kita daftar YouTube pada umumnya alamatnya yang jelas ya tuh pokoknya diikutin aja terus kita berikutnya klik terus di checklist juga jangan lupa ya guys nah disini ada perjanjian pajak nah karena disini kalian bisa baca-baca dulu dan aku pilih iya dan pilih dulu kita di negara mana kita di negara Indonesia aku pilih di Indonesia dan jangan lupa di klik juga itu di checklist penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat Amerika Serikat itu aku klik kayak gitu terus terus nah ini ada tarif dan ketentuan khusus ini aku klik semuanya aku checklist dari layanan film dan TV sama yang paling bawah itu hak cipta dan itu pasal-pasalnya juga diikutin aja aku ngambil yang paling kecil itu yang 0% pengurangannya kayak gitu terus juga jangan lupa juga kita klik kita checklist itu bagian alasannya nah yang bawahnya juga ya guys itu kita klik kos-kosan banget guys maaf lagi hamil itu kita klik pasal 13 ayat 2 terus kita klik-klik aja sama seperti pada umumnya hak ciptanya juga kita klik dan pasal dan ayatnya sama kita ikutin aja nah terus kita checklist dan langsung ke selanjutnya nanti akan seperti ini keluar nah habis itu jangan lupa kita cek-cekin dulu itu semuanya kalau misalkan semua udah benar kita checklist itu saya menyatakan bahwa pajaknya itu benar gitu tulisan kita yang kita tulis ya tuh di cek-cekin semua dari alamat semua yang tadi kita cek kita checklist itu di cek kembali baru kita klik berikutnya setelah berikutnya kan ada sertifikasi itu guys ya kan dibaca jangan lupa ya guys yaudah kita tanda tangan dengan nama lengkap resmi kita sesuai dengan KTP ya saya nama Evie yang mau tau dia terus apakah anda yang tercantum di bagian tanda tangannya itu ya jawab iya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan itu terus kita klik jangan lupa klik lagi berikutnya oke guys ini akan muncul lagi aktivitas dan aktivitas dan lain-lain yang dijalankan di Amerika Serikat nah saya tuh pilihnya ya tidak ya karena kita gak pernah melakukan aktivitas atau lain-lain apapun di Google Amerika Serikat ya kan yaudah saya checklist semuanya terus langsung aja ada tulisan pernyataan tertulis perubahan status yaudah aku pilihnya yang atas karena ini pembayaran baru karena baru muncul juga informasinya jadi ini aku klik yang paling atas baru dikirim sebelum dikirim jangan lupa di cek-cekin dulu data-datanya yang sudah kita isi sebelum-sebelumnya itu yang paling atas-atas karena biar valid aja biar gede-gedekannya karena tengah malam udah di email seperti itu oleh Youtube setelah udah kita cek-cekin baru kita klik kirim nah setelah kita klik kirim nanti akan loading ya guys dia akan loading dan hasilnya akan apakah disetujui atau tidak dan alhamdulillah disetujui nah nanti akan ada email masuk lagi ke email kita dari Google Payment disini informasi pacar anda disetujui ya alhamdulillah silahkan mencoba semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati